Hai guys, dengan Ali disini dan ini adalah Anggrek dengan media sabut kelapa Sebelum kita bahas detailnya, bagi yang baru nemen channel ini saya sarankan untuk subscribe ya Media sabut kelapa kini semakin banyak digunakan sebagai media tanam Anggrek, di kebun ini sendiri hampir 100% memakai media sabut kelapa. Sabut kelapa memiliki keunggulan yaitu mudah mengikat dan menyimpan air dengan baik, mengandung unsur-unsur hara yang diperlukan tanaman, serta mudah diperoleh dalam jumlah yang besar. Sebenarnya, Anggrek dapat menyesuaikan diri dengan media apa saja, yang penting penyiramannya memadai dan pemupukannya tepat untuk setiap jenis. Di daerah yang banyak hujan dengan tingkat kelembapan tinggi, pemakaian media yang dapat menyimpan air seperti media ini tidak dianjurkan, karena media akan selalu basah sehingga akar mudah membusu. Jadi guys, karakteristik media sabut kelapa kurang lebih seperti yang berikut. Oke guys, itu tadi karakteristik media ranam sabut kelapa. Kalau kamu punya pengalaman apa nih sama media ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga klik tombol like dan share supaya yang lain juga dapat manfaatnya. Yang penting lagi, subscribe biar channel ini terus berkembang. Terima kasih sudah menonton, bye bye.